Halo guys, gue Hari Jimmy, hari ini gue akan review mode terbaru trailer Dolly Truk Hino 500 Dolly Excavator Mboisis pertama by Arman Jaya Oke, kita berangkat Oke teman-teman, sekarang kita berada di Tempino Nah, ini rute dari Jambi ke Palembang Teman-teman, di scene kedua Oke, ini sekarang kita ada di tepi danau ya Oke, nanti kita bakal ngantar ekscavatornya ke tempat penggalian ekscavator lama Oke, kalau ada fitur bisa diturunin, gue oke sih ini Oke, kita langsung gas ya teman-teman Oke, kita berangkat dulu Nah, di depan ada kacelaka nih Oke, nanti lokasinya itu setelah loading map ini teman-teman Ini bagi teman-teman yang ingin tahu ini lokasinya gimana Gue udah pernah bahas atau yang udah banyak sih Jangan-jangan lain bahas untuk lokasi ini Atau di channel ini nanti teman-teman bisa lihat ya Cara menikmati lokasi ini Oke, langsung kita berangkat ya teman-teman Nah, ini baru fiturnya itu bisa digerakin teman-teman Bukan digerakin ya Bisa gerak sendiri gitu sesuai dengan Oke, di belakang nih nih Kita rem Eits, gerak Anjay Ups Sorry, sorry Nah, ini gue pakai OBB dari RM Gaming Munch Gaming Sorry, sorry Dari Munch Gaming Yang hidup Nanti gue share untuk OBB-nya di deskripsi Dan untuk mood yang gue pakai sekarang itu ada di deskripsi teman-teman Dan akhir video akan gue sedikit share cara downloadnya teman-teman Oke, ini kita lurusin dulu aja teman-teman Nah, ini untuk fiturnya atau animasinya itu ada tiga teman-teman Yang pertama itu untuk kaca Ayo kita coba ya Yoi Kaca kedinya itu Kebuka Yoi Nah, yang kedua itu Pintu-pintu Yap Pintu sebelah kiri itu kebuka Animasi kedua Oke, untuk animasi ketiga Biasanya sih untuk animasi ketiga itu Kepala atau headnya mengangkat ya Oke, kita cek Oke, benar Jadi itu Untuk yang animasi tiga headnya jadi mengangkat teman-teman Ini apa ini Oke, kita santui dulu nih Ini untuk Moodnya itu tarikannya awal itu cukup berat teman-teman Sampai-sampai itu kepala depannya jadi sedikit mengangkat Oke, boleh lihat nih teman-teman Jika kita berhenti Oke, kita coba kasih ya Saking berat ya Dan depan itu ada supir teman-teman Tidak tahu ini supir dari mana Tapi bukan dari bawaan game Dari ini sudah sepaket dari modnya teman-teman Dan untuk mod ini Boleh lihat itu cukup detail teman-teman Untuk bagian eksikafaturnya teman-teman Dan juga tekstura dari eksikafaturnya Oke, ini Gokil sih detail teman-teman Dan tarikan awal cukup berat Dan juga untuk send Itu lampu hazard ya Itu Nyala semua teman-teman Yang di belakang Dan juga di headnya atau di kepala truknya Itu juga nyala Oke, kita cek di dalam Oke, kita lanjut aja Nanti di depan kita bakal Lewat jalan pintas Jalan kecil teman-teman Biar cepat sampai di lokasi Nah, juga CC source di depannya gokil Bisa digerakkan teman-teman Iya Nah, ini Sudah mirip Game-game di PC ya teman-teman Grafis detail Dan juga sesuatu yang bisa digerakkan Jadi tidak kaku seperti versi sebelumnya Nah, untuk menikmati fitur ini Sebenarnya di 3.5 bisa saya Tapi Teman-teman Nah, kalau bisa update ke versi 3.6.1 Dan itu bisa Ada pilihan untuk grafis lebih detail Oke, kita senti dulu Oke, disini kita ngikutin maps Ambil kanan Oke, kita tekan Hampir Nah, itu di belakang ada pemenangan gokil tuh Caranya juga ada Pernah gue bahas ya Untuk menuju Yang di belakang itu teman-teman Gopil sih itu pemenangannya Cara kesana itu Oh, kita gak bisa kesana sih Sebenarnya Kalau teman-teman kesana itu Langsung jatuh ke bawah Pasti Jadi jangan coba aja sih Oke, kita lanjut teman-teman Ini udah menyampai di Excavator lama Jadi kita ngantar Untuk Diganti dengan baru Soalnya itu udah Dari versi lama-lama Jadi ini kita ganti yang baru Yang warna merah Oh, warna orange Maksudnya Soalnya ini Matan berat Oke, kita sudah sampai di Lokasi Nah, itu ya Kita ambil yang ini aja Teman-teman Jadi sebenarnya ada dua sih Yang disana dan Ada disamping ini Kita ambil yang disamping Itu cukup sempit sih Oke, disini langsung kita Ambil ke Kiri Oke, ini Excavator lama ya Warna buning Ini udah di versi Saya pertama kali main boss Itu di versi 3.4 Dan ini udah ada Oke, sekarang kita ganti Dengan yang baru Kill Oke, ini Dan juga sedikit tips ya Untuk teman-teman yang ingin foto Itu Caranya gini nih Setelah teman-teman ambil ini Pertama di zoom out dulu Habis itu fill of view-nya Dideketin Baru tampilannya jadi maksimal Nah, kalau cuma di zoom Itu kayak ada bagian yang Diketan Nah, bagus jadinya Lonjong gitu sih Kamera truknya Jadi aneh Jadi teman-teman harus di zoom out dulu Habis itu fill of view-nya Dideketin Jadi kombusinya jadi Tetap bagus Oke, langsung kita capture Oke Oh, selanjutnya ya Untuk Oke, untuk cara download Mode dan delivery-nya Setelah ini Langsung ke tutorial-nya Dan untuk teman-teman Untuk cara pasang-nya Bisa cek di video saya Di channel ini Nanti saya siapkan Di link deskripsi Oke, sekian video dari saya Kita bertemu di next video Terima kasih 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 Terima kasih